Ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Kapuas Hulu masih mengalami kelangkaan. Hal ini membuat PMK Kapuas Hulu memanggil sejumlah perusahaan sawit yang ada di Kapuas Hulu dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada selasa 21 Maret 2022. Perusahaan sawit yang dipanggil itu terdiri dari perusahaan Salim Group, Sinar Mas Group, Gencana Group, dan Filma Lestari Group. Sedang Sinar Andalas Group tidak hadir. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyu Hidayat, menyampaikan dalam rakor yang dilaksanakan hari ini, pihaknya membahas untuk ketersediaan minyak goreng. Untuk itu rencananya pihaknya akan membuat tim terkait pasokan dan ketersediaan minyak goreng di Kapuas Hulu. Dia juga menambahkan bahwa permasalahan ini agak rumit, karena Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penghasil CPO terbesar di Kalbar, tapi tidak ada yang mengatur terkait CPO yang besar harus kembali ke daerah. Untuk itu Wakil Bupati Kapuas Hulu meminta kepada pihak perusahaan sawit di Kapuas Hulu Sinar Mas Group, Gencana Group, dan Filma Lestari Group. Sebenarnya ada penyakit pasipik grup yang dari Sinar Andalas utama itu tidak hadir, tapi hanya empat grup yang hadir pada hari ini. Pasti kita membahas bagaimana untuk minyak goreng di Kapuas Hulu. Kita akan membuat tim terkait pasokan dan bagaimana menjaga kestabilan minyak goreng di Kapuas Hulu. Memang sangat rumit juga ya, kita sebenarnya penghasil CPO terbesar ya di Kapuas Hulu, tetapi tidak ada yang mengatur bahwa CPO ini besar harus kembali lagi kepada daerah, tidak ada aturan seperti itu. Maka tadi saya selaku Wakil Bupati meminta kepada perusahaan secara minta tolong pakai hati, di mana mereka dengan link mereka, dengan apa, di mana mereka bisa mendorong minyak goreng ini kepada pemerintah jalan untuk melakukan pasang murah. Karena kalau mereka dipasarkan harganya padanan, makanya salah satu untuk mengimbangi biar minyak di Kapuas Hulu tidak langka dan harganya itu memang harus diadakan pasang murah. Dari Kapuas Hulu, Taufik, Ekuator TV melaporkan.